Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda pada malam hari ini? Dan senang sekali saya Noris Tera Pawestri kembali menyapa pemirsa dalam acara podcast Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I.E. Pemirsa, pada malam hari ini kita akan membahas tema mengenai upaya menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dan kita akan membahas lebih rinci lagi mengenai hilirisasi agribisnis kedelai di D.I.E. Tentunya untuk membahas diskusi kita pada malam hari ini sudah hadir bersama kita tiga narasumber kita. Yang pertama, Bapak Sugeng Purwanto selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP D.I.E. Kemudian yang kedua, Mbak Andriana Wulandari selaku Ketua Komisi B DPRD D.I.E. Dan yang ketiga, Bapak AM Sunarso selaku Direktur CV Jagva Agro Prima atau seorang pengusaha kedelai. Selamat malam, Mbak Andri, Pak Sugeng dan juga Pak Sunarso. Selamat malam, Mbak Andriana Wulandari. Ini temanya kita, kedelisasi agribisnis kedelai di D.I.E. Nah, sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu ke Pak Sunarso. Mungkin juga pemirsa di rumah juga bertanya-tanya ini Pak. CV Java Agro Prima ini, ini usaha yang bergerak di bidang apa ini Pak? Boleh diperkenalkan terlebih dahulu Pak? Ya, para pemirsa saya perkenalkan diri, nama saya Sunarso. Pimpinan dari CV Java Agro Prima sebagai perusahaan agribisnis yang memilih untuk berkonsentrasi di bidang budidaya produksi kedelai. Kenapa? Kedelai tentu saja kita tahu bahwa kedelai merupakan komoditas yang saat ini sangat dibutuhkan. Sehingga peluang pasarnya ada dan potensi untuk dikembangkan itu sangat besar. Kami bergerak bersama petani, kelompok tani, dan diarahkan oleh dinas pertanian, baik itu provinsi maupun di kabupaten-kabupaten, untuk menghasilkan produk kedelai yang bermutu tinggi. Ujungnya, kerjasama kami dengan petani itu membuahkan hasil. Ini merupakan tahun ketiga yang menunjukkan peningkatan produktivitas, meningkatan mutu, dan ujungnya adalah bisa memberikan keuntungan yang lebih pasti kepada petani. Memang kami memproduksi kedelai sudah juga merintis pasarnya, sehingga kami ini sebagai supplier resmi, ofisial untuk PT Nestle Indonesia, juga kepada Indofood, dan juga para mitra kami, para UMKM yang memproduksi tahu tempe. Bahkan kedelai yang mutu paling rendah pun bisa disalurkan untuk para peternak sebagai pakan ternak. Baik itu di Gunung Kidul, di Bantul, bahkan sampai Kelaten. Ini merupakan satu komoditas yang multifungsi, hampir seluruh bagiannya bisa dimanfaatkan dengan baik. Harapan kami dengan hadirnya JAP ini, kami bisa diterima dan bisa bekerjasama dan mendapatkan support dari pemerintah, baik itu dari dinas terkait. Kami selalu dibina oleh dinas pertanian TIE dan kabupaten, utamanya juga kabupaten Bantul, kabupaten Kulonprogo, kabupaten Gunung Kidul, dan kabupaten Sereman. Dengan ini, maka hubungan bisa harmonis, karena tujuannya sama, yaitu meningkatkan pendapatan petani, pemberdayaan petani, dan sekaligus menjamin bahwa kedelik itu bisa kita pasok sesuai standar mutu industri maupun juga para UMKM yang sangat membutuhkan. Dari sisi pasal, kami melihat bahwa kedelik ini masih sangat luas, karena importasi kedelik untuk pemenuhan kebutuhan nasional ini masih sekitar 90%. Artinya, masih sekitar 2,8 juta ton itu kita impor. Nah, ini kalau bisa kita kembangkan utamanya di TIE yang mempunyai potensi tinggi ini, maka ini akan menghemat divisa negara. Dan yang jelas, petaninya ada kepastian keuntungan, penyarapan tenaga kerja di daerah sini bisa terserap dengan baik, dan kita ingin JAP sebagai bagian dari elemen DIE ini menjadi center of excellence-nya Kedelik. Oke, ini ada di mana Pak? Kami berkedudukan di Bantul. Di Bantul, wilayah kemitraan kami adalah saya urut saja dari Kulon Progo, Rendah dan Galur, kemudian dari Kabupaten Bantul, itu ada Sedayu, Yertes, Kiringan, kemudian Gadungan Kepuh, sampai ke Silo Pameoro. Berarti ini memberdayakan petara-petani yang ada di area-area itu. Memang selama ini kan Kedelik itu belum banyak diminati oleh petani. Tetapi dengan hadirnya JAP, dengan arahan dari dinas terkait, apalagi nanti disupport dari DPRD. Baik, saya tanyakan langsung ke Mbak Dari. Ini para petani akan semangat, akan minat. Sehingga lahan-lahan yang dulunya kurang tergarep dengan baik, itu bisa dibudidayakan dengan bagus. Sehingga pertanian ini bisa berkelanjutan. Kelanjutan ini kuncinya kan kalau usaha ini menguntungkan dan petani bisa terus-menerus semangat menanam. Nah, semangat menanam ini kan harus diimbangi kalau ada pasarnya. Nah, maka kami berusaha JAPIT menjadi optiker penjamin pasar dari para petani mitra itu. Baik, terima kasih Pak. Nanti kita sambung, saya mau bertanya ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Nah, Pak Sugeng, kalau Pak Sugeng melihat ini apa yang dilakukan oleh JAPA Agroprima dan juga untuk memberdayakan para petani yang ada di sekitarnya itu bagaimana Bapak melihat? Terima kasih Mbak Noris yang disampaikan Pak Narso. Pada dasarnya sebenarnya yang dilakukan oleh CV JAPA Agroprima ini adalah kemudian konteks pemberdayaan daripada petani jadi tidak mencari keuntungan biur tapi justru ada konsep pemberdayaan. Dan konsep pemberdayaan itu dikemas dengan pola kemitraan. Yang pertama, keuntungan dari hadirnya CV JAPA. Kalau dulu petani ini kan menanam, ya menanam sedelih ini mungkin teknologinya juga belum bisa diimplementasikan dengan baik karena tidak adanya pengawalan secara ketat. Dinas mengawal, tapi dinas kan juga punya keterbatasan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya kalau itu terjadi kemitraan, quality control, ya dari sejak benih penanaman di lapangan sampai dengan nanti grading hasilnya, sampai dengan pasar, ini kan terkawal dengan baik. Sehingga kualitas produk atau produksi kedelenya kan bagus. Nah, dengan demikian setelah dibina, didampingi, nanti produknya kan akan dijual juga, akan dibeli juga oleh JAPA. Jadi yang ketiga adalah berarti ada jaminan kepastian pasar. Karena begini, Pak Noris, yang namanya petani, itu yang terpenting adalah produknya itu terbeli dengan dalam tanda kutip harga yang layak. Bukan harga setinggi-tingginya. Kalau harga setinggi-tingginya, nanti JAPA nggak keluar beli. Itu yang menarik saya. Tapi harga yang layak. Memahaman harga layak itu apa? Bagi inti, ini masih ada keuntungan. Tapi bagi petani, tidak keuntung. Atau dibalik, petani ya untung, pengusahani ya rak, untung. Nah, dibalik harga yang layak itu kemudian. Ini ada jaminan juga konsumen ini punya kemampuan, daya beli untuk membeli kedeli, untuk berbagai kepentingan. Untuk industri lanjut, industri rumah tangan lanjut, tempe tahu misalnya, atau langsung dikonsumsi dalam bentuk yang lain, misalnya peyek kedeli ini kan juga bisa. Keripik kedeli juga bisa. Artinya, kemitraan ini justru kontaknya itu adalah win-win solution. Supaya tadi, semua yang bergerak di bidang perkedelian ini, ini kemudian juga mendapatkan keuntungan, dan usaha kedeli itu bisa susten. Kenapa dulu petani lesu? Ya, karena dulu harga kedeli itu kan hanya perpilu 6 ribu misalnya, 4 ribu, 5 ribu. Sekarang kan tembus di atas 10 ribu. Paling minim ya Pak Narso, ya itu 9.500. Artinya ada margin yang diperoleh oleh petani, manakala dia mengusahakan kedeli. Karena sifat petani itu, pola pikir petani itu sederhana, Mbak Narso. Kalau dia melakukan kegiatan budidaya, dan yang dihasilnya itu nanti menguntungkan, sebenarnya petani itu juga tidak perlu didorong-dorong. Tidak perlu di ini, ini akan menanam dengan sendirinya. Itu yang pertama, jadi ada kemitraan, ada perbaikan harga. Terus yang ketiga, tentunya tadi yang disampaikan Pak Narso, ya importasi kedeli itu kan masih jalan minus. Apapun motivasi dibalik impor itu. Tapi impor itu apakah tidak boleh? Boleh, manakala kebutuhan itu memang kurang. Nah, harapan kami nanti, kami kalau petani sudah tertarik, obstakernya sudah siap, kami nanti akan melakukan LTT, luas tambah tanam. Selama ini kedeli ini kan masih ditanam di bekas padi misalnya. Tapi bagaimana pada saat musim penghujan kedua misalnya, atau pertamapun seandainya itu berada di wilayah yang lereng, yang tidak tergenang, itu bisa dilakukan. Dan itu yang sekarang ini belum dioptimalkan. Karena tadi, dulu harga kan dilundaskan. Nah, ini tergantung JAP, JAP itu wani piro, kan gitu. Kalau JAP berani di atas rata-rata, atau minimal sama dengan harga pasar dalam konteks yang menguntungkan tentunya. Ini akan, apa ya, iklim penanaman kedeli, semangat penanaman kedeli ini akan terangkat dengan sendirinya. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak. Sungguh nanti kita akan membahas terkait dengan luas tambah tanam ya. Tapi saya mau bertanya ke Mbak Dari. Nah, kalau Mbak Dari melihat ini apa yang dilakukan oleh Pak Sunarso ini seperti apa? Ya, sungguh luar biasa. Ini menjadi salah satu apresiasi bagi Pak Sunarso, yang mana hari ini khusus untuk penyiapan, ataupun penyediaan dengan memanajemen kedeli ini, sungguh luar biasa dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan. Yang pasti bahwa hari ini kalau kita bicara masalah kedeli di daerah Semajuk Jakarta ini menjadi sebuah PR bersama. Karena apa? Kalau kita lihat, sebenarnya konsumsi kedeli di daerah Semajuk Jakarta ini masyarakatnya itu sebenarnya butuh banyak sekali, Pak. Tapi memang belum mencukupi untuk kebutuhan di daerah Semajuk Jakarta. Sehingga ini butuh sinergi antara Dinas Pertanian, dalam hari ini Pemda D.I.E. bersama dengan para petani di wilayah yang menanam kedeli, untuk bagaimana menyiapkan lahan-lahan yang khusus untuk menyediakan tanaman kedeli yang memang didampingi dalam rangka, difasilitasi, didampingi. Negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat ketika konsumsi kedeli ini sungguh menjadi sebuah kebutuhan masyarakat di daerah Semajuk Jakarta. Suka atau tidak suka, hari ini menurut saya, menurut saya pribadi, ini masyarakat cenderung kembali ke kedeli lagi, entah tahu, entah tempe. Maksudnya makanan yang bersumber dari sesuatu hal yang memang dipahami bahwa makanan-makanan tradisional kembali dicari. Sudah tidak daging-dagingan lagi, sudah tidak istilahnya hanya sayur dan misalnya tahu dan tempe ini menjadi sebuah kebutuhan yang menurut saya setiap hari menjadi kebutuhan. Karena apa? Saya itu kalau pagi belanja ke warung di sebelah rumah itu, kalau kesiangan sedikit, mau cari tempe sudah tidak ada, mau cari tahu sudah tidak ada. Berarti apa? Ini dilihat dari kecil saja lah warung di sebelah. Ini khusus masalah tadi kebutuhan untuk konsumsi yang bersumber dari kedelai. Nah ini menjadi PR kita bersama untuk bagaimana pemerintah daerah, daerah Sima Yogyakarta menyiapkan lahan untuk bagaimana kedelai ini, hari ini kan masih, tadi seperti yang disampaikan Pak Sugeng, masih ditanam setelah padi, hanya sebatas untuk lerense lah. Setelah padi-padi, palawija, palawija ini biasanya jagung dan kedelai petani di daerah Sima Yogyakarta ini. Tapi bagaimana nantinya dibuka ruang, ataupun dikomunikasikan, ataupun dikaji lagi, ataupun dicari sebuah lahan yang khusus setiap tahunnya itu selalu menanam kedelai. Sehingga produksi kedelai ini untuk konsumsi apapun, entah tadi susu, entah tadi dari bantuk tahu tempe, ataupun produksi-produksi, ataupun bahan yang bersumber dari kedelai, ini bisa tercukupi di daerah Sima Yogyakarta. Hari ini kan masih negara saja masih impor, apalagi provinsi-provinsi yang ada di negara kesatuan ini, khususnya di daerah Sima Yogyakarta. Sehingga cukup ketika kita bicara masalah Pak Sunarso, yang bagaimana mengelola, bagaimana bekerjasama dengan petani-petani, saya yakin Pak Sunarso ini masih membutuhkan bahan-bahan kedelai dari petani-petani yang hari ini masih beberapa petani saja di wilayah kabupaten yang punya ilahan. Nah ini menjadi bagaimana nanti dinas pertanian, Pak Sugeng dalam hal ini atau PMD di dinas pertanian, ini menyiapkan lahan khusus. Menyiapkan lahan khusus, walaupun sebenarnya kemarin sudah ya Pak, sudah disiapkan lahan khusus untuk penanaman kedelai ini. Tapi ternyata masih belum mencukupi. Nah ini menjadi tetap nanti dimaksimalkan. Nah disinilah nanti kita bisa bersinergi, berkomunikasi, bagaimana konsum kedelai ini bisa disiapkan. Salah satunya adalah bagaimana mensupport di CV Java Argo Prima, punya Pak Sunarso, atau di pelaku-pelaku MKM yang hari ini juga mulai merambah bagaimana kedelai ini diolah menjadi tidak hanya tahu dan tempe, bisa menjadi nugget, atau bisa menjadi makanan-makanan, ataupun tadi kerip, stik tahu dan tempe. Nah ini kan menjadi sebuah inovasi yang hari ini, mindset masyarakat hari ini ya menurut saya, sudah kembali ke tahu tempe lagi, tidak daging-daging lagi. Mungkin takut ya. Mungkin itu Mbak. Terima kasih Mbak Dari, langsung dijawab dari Pak Sugeng tadi, Mbak Dari mengatakan ini perlu menyiapkan lahan khusus untuk kedelai gitu. Ya, pemahaman lahan khusus yang disampingkan Mbak Dari, itu kan bukan berarti kemudian lahan padi di khusus untuk telinga, karena dua-duanya Mbak Dari-nya kita punya kesepakatan bahwa pangan dalam bahan kutip beras ditambah pala wijah, itu memang harus tersedia. Tapi Jogja kan lahannya terbatas. Kamilah yang beliau menghentikakan, itu artinya nanti justru begini. Kita akan mengoptimalkan manakala ada jeda. Ya, jeda antara penanaman padi dengan penanaman horti atau apa setelahnya. Atau justru memang disengaja untuk padi-padi pola wijah. Ya kan? Nah, permasalahannya yang terjadi adalah kemudian yang beliau menghentikakan, kita itu punya PR. Kebutuhan kedele kita kan masih jauh panggang dari api ya. Pemenuhan, pemenuhan kebutuhan terhadap kedele itu jauh panggang dari api. Selama ini orang menanam kedele itu kan bekas padi, diponjo, dipiuri, ditinggal nanti 2,5-3 bulan didatangi panen. Mesti itu tidak akan memberikan proprietas yang tinggi. Ya kan? Kalau dulu kedele itu bisa keluar 1 ton per hektare, 1,5, itu udah luar biasa. Sekarang udah masuk merambah mulai dari 2-2,5 ton per hektare. Itu baru dengan misalnya dicangkul, yang tadinya langsung dicangkul, yang tadinya nggak mupuk, esok dipupuk. Kan seperti itu. Ini bagian dari yang tadi Mbak Ndari sampaikan untuk memenuhi kebutuhan, biar di dalam kegiatan itu, petan itu betul-betul secara kuantitas, ini bisa mendapatkan hasil yang lebih, tapi secara kualitas, itu juga harus terjamin. Tidak bisa juga dong, misalnya CAP, kemudian akan beli apapun, warna bentuknya, ketenya kedele. Tidak boleh. Kalau sudah kemitraan kan ada standar kualitas. Standar kualitas. Yang ini tugasnya Pak Sugeng, Mbak Ndari. Bagaimana mendampingi, memfasilitasi para petan ini agar hasil kedeleinya nanti ke depan menjadi sebuah mutu yang lebih baik. Jadi tidak boleh terus, kita memaksa, ada tekan kontra, MOU, jadi teknologi, betul kami, ini kan mendorong, pertama meningkatkan kuantitas, dengan membuka, bukan membuka ya, memoptimalkan lahan yang dulunya belum, membuka lahan di Jogja itu dimana, cita sahabat itu, bahkan malah sudah mulai berkurang ya Pak, menjadi alifungsi ya Pak ya, jadi kos-kosan, jadi apa, kontra, ini mestinya, mesti yang kami damping adalah satu teknologi, kemudian bibit unggul, apapun yang kita tanam, kalau benihnya, atau bibitnya enggak unggul, ya tidak akan keluar yang bagus ya Pak ya, kemudian pengelolaan selama perawatan, pada saat mulai tanam, sampai dengan pengelolaan, nah ini satu hal, yang kadang-kadang Pak Narso ya, kenapa ada keengganan, selain tadi harganya dulu masih rendah, ternyata, memproses, ke delih ya, habis panin menjadi wasi, ini kan masih ada kendala, kalau dulu itu istilahnya, digedik, digedik, padahal kalau digedik, keseron Pak Narso nanti menolak, karena delihnya luka, pecah, makanya ini, petan itu ada, ada keengganan, termasuk di situ ya, nah ini yang kami, nanti akan kami lihat, apakah sudah ada peralatan, kalau sampai saat ini, kalau contoh peralatan yang, kompatibel, belum, belum ya Pak Narso, teknologi yang terbaru kan, belum, belum, belum didapat ya, baru rintisan, oh baru rintisan, rintisan dan, kami mengajak, Universitas Gajah Mata, oh rintisan, teknologi perselanian, itu, merancang, sebuah, alat panen, yang, tidak gedik lagi, yang tidak, manual lagi, karena sekarang, kalau gedik itu, selain terlaga kerja sulit, yang ada kan, piantun sepuh, orang tua-tua, nah maka kita, menggunakan, treasure, treasure itu, pakai mesin, maka, setelah keringkan, dimasukkan, ke diri, kering, cak gagangnya itu, masuk gitu, nanti keluar, sudah pisah, ini, bahan kering, bisa untuk pakan ternak, dan, keluar sini, adalah, kediri, yang sudah, wose, wose itu, sudah, bijian, bijian, utuh, bersih, nah maka, peran Gajah Mata, sebagai, juga, pendamping, ya, pendamping, dinasih, Pak, Gajah Mata, itu, besar sekali, sehingga, kita selalu, berkomunikasi, kemarin, kami, dapat, bantuan, tiga, treasure, dari Gajah Mata, Pakultas Teknologi Pertanian, TPUGM, ya, tapi memang, ya masih kurang, nah inilah yang akan dirembuk, lebih lanjut, untuk pengembangan ini, dengan dinas, dan dengan DPR, gitu, artinya nanti kan, ini, tadi saya nyambung, ya, tadi sudah ditambahkan, kalau harga sudah baik, ya kan, teknologi, panennya, karena yang paling enggan itu, manen ya, memproses, jadi wose itu, yang paling berat, ini sudah ada, ya Pak, dengan pendampingan, sejak awal penanaman, dengan, ya dengan pengelantanah kan, tentunya, kalau dulu kan, DPR kan tidak ada pengelantanah, disebar gitu aja, urib, karep murah, yuk wis gitu kan, kalau itu, ini bisa terjadi, ditambah ending di, ujungnya nanti, kemitraan, pasar, klik, artinya, niat baik dari pemerintah, maupun pemerintah daerah, untuk mempus, kebutuhan apa, mempus peningkatan, produksi kedeli, ini akan, betul-betul terwujud, tadi, Mbak Dari, ketika, setiap hari aja, seorang anggota Dewan, itu masih seneng tahu TMP, tapi beliau gak keliru, karena protein, yang aman, untuk kita konsumsi, itu adalah, protein abadi, yang berasal dari tumbuhan, tinimbang, protein hewani, walaupun, kalau di lidah, mungkin saya milih Pak Pong, daripada, iklan ini, iklan ini, iklan ini, buka, maksudnya, daging itu loh, daging, tapi ya, kita harus sadar, di, di bawah, ada, Nonsew ini sedikit menyimpang, tapi ada hubungannya dengan, ini, JAP ini kan juga, udah kerjasama dengan, Nestle, ini kan udah ada pengakuan, kami itu, di dalam ketahanan pangan, kemandirian pangan, ya, kecukupan pangan, tidak hanya, masalah, perut kenyang, tidak hanya kualitas, tapi kualitas, yang dimakan itu harus, saya sering matur, ke beliau, podcast barengan, ngomongkan itu, pangan yang, berbasis B2, isi beragam, seimbang, dan aman, kalau ternak itu ya, ada yang namanya, asuh, gitu kan, yang, ini, sehat, utuh, halal, ya, ternaknya juga, yang bagus, paradigma sekarang, makanya beliau, nanti kaken, oh ternyata, tahu tempe itu, tidak, lekang dimakan waktu, justru sekarang, naik daun, ini momen yang luar biasa, untuk kebangitan, budidaya terdili, ya ini yang harus kita manfaatkan, yang tadi Pak Naso, sudah matur, ke umat dari, bila pun niatnya, sesuai dibantu, umat dari, kan gitu, dan beliau kan, beliau tidak akan tidur-tidur, manakala kami, tidak hanya, bicara janji, tapi saya, saya datang dengan bukti, beliau perso, tentunya segala sesuatunya, kan bisa, iya, jadi, DPRD pastinya akan support, support bagaimana, ketika Pak Sugeng ini, Dinas Pertanian dalam hal ini, bagaimana, fungsi kami, di dalam penganggaran, khususnya, pastinya, Jerba Sukimu, OBO, ketika ada program, kegiatan, untuk bagaimana, meningkatkan mutu, hasil kedelai, ini kan, pasti dibutuhkan, sebuah penganggaran, untuk mendampingi, ataupun, memfasilitasi, para petani kedelai ini, salah satunya, ini bisa juga, kita dorong, bagaimana, Pak Sunarso, dalam jasa, Argo Grima ini, juga jadi narasumber, ataupun pendamping petani, karena, beliau tahu, nanti yang akan dihasilkan, pastinya, ketika pendampingan, di tengah-tengah, masyarakat, petani kedelai ini, pasti akan nyambung, jadi, ketika, hasil pertanian, kedelai ini, nanti, di, 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 dimasukkan ke Java Agro Grima, tempatnya Pak Sunarso ini, Pak, Pak Anu sudah tahu, seperti apa mutunya, seperti apa kualitasnya, kan, gitu, sehingga ini menjadi sebuah, lingkaran yang memang harus dikerjasamakan, bersinergi, komitmen bersama, dalam rangka itu, tadi disampaikan Pak, oleh Pak Sukeng dan Pak Sunarso, pasti juga salah satunya, tergantung dari DPRD, iya, kami pasti akan support, ketika memang, apa yang disampaikan, apa yang diusulkan, bahwa, nanti, kami kan selalu ujung-ujungnya, kalau saya, ketika semua program kegiatan, dari semua OPD, sinergi dari, segala macam, program kegiatan, yang diusulkan, yang akan direalisasikan, kepada masyarakat, ketika, muaranya adalah, untuk kesejahteraan masyarakat, kalau dalam hal ini, adalah kesejahteraan petani, dalam hal ini, petani kedelai, pastinya kami akan support, luar biasa, tanpa reservo, tanpa reservo, tapi, juga di dalam tadi, iya, ini juga, kita dorong, bagaimana, dinas ini, dinas pertanian, dan Pak Sunarso, ini, bekerja sama, tidak hanya, sinergi dua, apa, institusi, dua institusi, tapi dengan akademisi, tadi, disampaikan, oh, ternyata masih kurang, ya, mari, pasti itu, dalam rangka, bagaimana, meningkatkan, ataupun, memfasilitasi, mesin-mesin, yang hari ini, tadi, sampaikan oleh Pak Sunar, golek, petani yang mau, hari ini, susah, sepoh-sepoh, ibaratnya, sekarang, petani milenial, ini kan, harus menjadi tantangan, kita bersama, PR kita bersama, bagaimana, petani milenial, yang suka, menanam kedilai, entah dengan, kan sekarang, menanam kedilai, juga bisa di lahan pekarangan, Pak, ya kan, kenapa, harus di sawah, itu juga, sekarang, kalau di desa-desa, lahan pekarangan, masyarakat itu, masih luas, bagaimana, kita mewujudkan, ketahanan pangan, dari, kita dorong, bagaimana, dinas pertanian, Pak Sugeng ini, nanti, pasti, kita akan, berdiskusi ini, bagaimana, ketahanan pangan, di daerah, Maju Jakarta, khususnya, masyarakat, untuk, menjadi sebuah, lahan yang produktif, tidak hanya, meng, 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 sampah, di, saponi, tapi, bagaimana, lahan-lahan ini, bermanfaat, ataupun, lahan-lahan di sekitar, masyarakat, itu, di data, di list, kalau memang, ini bisa dimanfaatkan, kenapa tidak, ini dalam rangka, bagaimana, kita mendorong, untuk, bagaimana, wujudkan, ketahanan pangan, ini yang pertama, yang kedua, Pak, Mbak Nuris, jadi, hari ini, kita bicara tentang, menjaga, lahan pertanian, pangan berkelanjutan, bagaimana, tadi, petani, ini, merasa, nyaman, aman, ketika, lahannya, dipakai, untuk, lahan pertanian, sehingga, fasilitas, fasilitas, kepada petani, petani, beras, ataupun petani, atau petani, apapun, ini, menjadi, menjadi, apa ya, merasa tertarik, untuk, tetap, menjaga, lahannya, sebagai, lahan pertanian, orang, di alih fungsikan, hari ini, Diyah maaf, hari ini, Diyah, lahan-lahan pertanian, banyak yang alih fungsi, jadi, kos-kosan, jadi, pertokohan, nah, ini, karena apa, hasil pertanian, perumahan, hasil pertanian, tidak seimbang, dengan, apa yang dihasilkan, jadi, bertanam, bercocok tanam, ini, hasilnya, orang, 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 tidak menjamin, kebutuhan, kebutuhan, pelakunya, istilahnya, nah, ini kan, menjadi PR kita bersama, bagaimana mencari, ataupun kita, kita kaji, ataupun kita berkomunikasi, dengan para petani, di daerah, semajuk Jakarta ini, selalu berkomunikasi, ini doang, lah, pastinya, kita, DPRD, pastikan support, bagaimana ketika, ini, terwujudnya nanti, kesejahteraan pertanian, sehingga petani, merasa, wah, lahanku, orata alih fungsikan, karena apa, hasil dari apa, yang ku tanam, ini lebih, dari apa, ketika ku, alih fungsikan, nah, ini kan menjadi PR kita bersama, lah, bagaimana wujudkan itu, pastinya butuh, jerbah suki mawabiyong, lagi kita support, karena ini memang, jeritan hati masyarakat, yang selama ini, kami dengar di tengah-tengah, warga masyarakat, gitu mbak, oke, terima kasih mbak, jadi saya mau bertanya ke Pak, senang-sona, untuk sejauh ini pak, saat ini nih, apa sih pak, yang paling dibutuhkan, oleh para petani, kedelai, khususnya pak, tapi jangan dijawab terlebih dahulu, karena kita akan break, setelah yang satu ini, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali, setelah yang satu ini, terima kasih pemirsa, anda masih menyaksikan, podcast, Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan, Diy, dengan tema, hilirisasi agribisnis, kedelai, di Diy, dan pemirsa, masih bersama dengan, tiga narasumber kita, yang pertama, Pak Sugeng Purwanto, selaku kepala Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan, atau DPKP Diy, kemudian yang kedua, Mbak Adriana Wulandari, atau Mbak Dari, selaku Ketua Komisi BDPR Diy, dan yang ketiga, Bapak Sunarso, selaku Direktur CV Java Agro Perlima, kita akan melanjutkan, perbincangan kita, tadi saya bertanya ke Pak Sunarso, terkait dengan, apa sih Pak, yang saat ini, paling dibutuhkan oleh, para petani, kedila ini khususnya, terima kasih Pak, pertanyaan ini, sekaligus menjadi program, inti, yang kami lakukan, dalam kemitraan, jadi, setelah kita, berbincang-bincang, lebih mendalam, interview, melihat kenyataan, bahwa petani itu, yang pertama, yang dibutuhkan itu, sebetulnya, jaminan pasar, karena, kalau memproduksi, kedile, itu sudah bertahun-tahun, beliau memproduksi, dan jaminan pasar itu, kami memberikan, akses itu, tetapi, sekaligus, untuk menjamin pasar ini, kita harus berkomunikasi, tentang, mutu, yang dibutuhkan, maka, dengan kita, mensosialisikan, mutu itu, sekaligus, menjadi bagian, dari edukasi, kepada para petani, bagaimana sih, cara berbudidaya, supaya, memenuhi, standar mutu itu, dan dengan demikian, sesuatu, kewajiban, bagi kami, yang nantinya, menjamin, pembelian itu, harus disesuaikan, dengan mutu, kebutuhan, maka, bagi kami, pendampingan, penyuluhan, teknologi, seperti yang dikembangkan, Pak Sugeng, Ibu Ndari, sampai, harus menjamin, keuntungan, itu, kami lakukan, sehingga, terlihat, kebutuhan pertama, pasar, yang kedua, pendampingan, penyuluhan, untuk yakin, supaya intensif, supaya untung, karena apa, kan banyak alih fungsi lahan, artinya, kita ketahui, bahwa sebetulnya, lahan itu, kan makin sempit, nah, kalau ini, tidak digarap, secara intensif, kan tidak, pasti, mendapatkan keuntungan, nah, maka, kita penuhi itu, terus, yang ketiga, yang dibutuhkan oleh, para petani, adalah, mengenai akses, sarana, prasarana, produksi, butuh bibit, yang mutu bagus, butuh, pupuk, yang tepat waktu, formula bagus, ya, dan, juga, zat pengatur tumbuh, yang digunakan, supaya produksinya bagus, nah, ini, kami bersinkronisasi, kolaborasi, dengan, dinas, karena, pemerintah, menyediakan benih, pemerintah, menyediakan pupuk, ya, nah, maka, ini, selalu, kita upayakan, supaya, benihnya itu, mutunya bagus, dan, supaya, pupuknya, tepat waktu, dengan harga yang layak, yang ujungnya itu, petani itu, tidak mendapatkan, kepastian keuntungan, ini, yang dibutuhkan, satu hal besar lagi, bahwa, kondisi sekarang, petani-petani kita itu, petani sepuh, petani yang usianya, survei saya menunjukkan, rata-rata, petani DIY, yang terjun langsung ke sawah, itu usianya, 63 tahun, artinya, ini, berarti, butuh teknologi, yang mengarah kepada, efisiensi, teknologi, milenial, yang bisa, menggerakkan, para pemuda itu, mau terjun ke pertanian, nah, maka, kita, arahkan tadi, mesin, hasil pertanian, dilakukan, kemudian, menyemprot, hama penyakit, itu, sudah tidak lagi, menggunakan lama, dengan, semprotan samping itu, tapi, sudah menggunakan, drone, dan, drone ini, kan, mesti anak muda, yang mengendalikan, karena, membuat sistem, dan sebagainya, nah, dengan demikian, kita, sekaligus, satu, kebutuhan petani, itu, untuk, meningkatkan, produktivitas, dan keuntungan, yang kedua, ini, bagian dari, ketahanan, dan kebaulatan pangan, dan, yang ketiga, adalah, bisa menarik, minat, para pemuda, suksesi, dari pertanian ini, akan lebih, terjamin, ngatang, mbak nulis, dan, salah satu, ide, yang ingin kami bangun, dan ini juga mohon, dari dukungan, kita itu, ingin menyelenggarakan, yang namanya, sekolah, Kedili Indonesia, seperti apa itu Pak? Sekolah Kedili Indonesia, ini adalah, para, pemuda, entah itu, lulusan SMP, SMA, bahkan, sarjana pun, nanti, kita didik, di, bantul, dengan, koordinasi, dan pengarahan, dari, dinas terkait, kita ingin, menjadikan, sekolah, pokasi, sekolah, yang betul-betul, orientasinya itu, praktek, kedelih, dari, hulu, hingga, hilir, ya, sehingga, dengan demikian, maka, ada, keahlian, para pemuda ini, yang dipegang, kalau itu, bisa berjalan, maka, bantul, atau, DIY, akan menjadi, di sumber, tenaga, yang mumpuni, di dalam, perkedelian, ya, kurikulumnya, sederhana, 80% praktek, di lapangan, di sawah, dan di gudang, 20% teori-teori, yang menyangkut, mendasari itu, dan demikian, kalau lulus, itu, bagi perusahaan kami, sederhana, kalau lulus, ini, bisa dimana saja, dan itu, bisa menggerakkan, kedele, karena, dia tahu, dari awal, hingga, pemasaran, hingga, mutunya, bagi, yang lulus sendiri, akan mudah, mencari, pekerjaan, dan menjadi, interprenernya, ya, nah, dikembangkan juga, menikah, Bapak, Ibu, sekarang ini, kita membina, di beberapa area, untuk, KWT, Kelompok Wanita Tani, itu, hilirisasi, produk, dengan, bahan baku, kedele, kami membina, di, Seropamioro, kita membina, di Sabtu Dhabi, ya, mengenai, ibu-ibu, kita ajari, buat, kripek tempe, kita ajari, buat, rempeyek tempe, tapi, rempeyek kedele, kripek tempe, artinya, bahan bakunya, kedele, dengan demikian, maka, kedele itu, tidak, hanya diproduksi, dan dijual, sebagai kedele, tetapi, sudah hilirisasi, karena hilirisasi, ini, merupakan, satu proses nilai tambah, dari produk, yang kedua, penyerapan tenaga kerja, dan yang ketiga, adalah, kesejahteraan, dari lingkungan komunitas, yang ada, saya kira, ini nanti, akan dikenal, dream kami, impian kami, DIY sebagai, pusat pengembangan, kedeli nasional, saya kira, akan menjadi, kuncoro, terkenal, terkenal, kuncoro itu, terkenal, ya mbak ya, karena, semua, memberikan dukungan, kepada, kita, nah, seperti, hari ini, saya sebut, kami mencoba, Pak, kelompok, dari, kabupaten, pemalang, datang, ke sini, intinya, sekolah, kedeli, urutan berikutnya, selasa, minggu depan, Boyolali, sekolah, kedeli, berikutnya, ponorogo, saya kira, kalau ini, kita lebih fokus nantinya, tentu saja, kami akan lebih, mengutamakan, ya, karena juga dekat, dan kami, diberi support, oleh DIY, kita, memberikan, DIY, menjadi, tempat, atau lokasinya, edukasi, perkedelian nasional, ya, kita harapkan, nanti, pemda Lampung, kita harapkan, dari Bengkulu, ngirimkan, PPL, atau ngirimkan, kelompok tani, itu, ke, Bantul, ya, bisa, berkembang, secara jauh, sehingga, nanti, semboyan kami, adalah, kedeli, DIY, untuk, Indonesia, dan dunia, baik, terima kasih, Pak Sampukit, dari Pak Suga, mau menambahkan, nanti, gedelai, DIY, untuk Indonesia, mau, silahkan, ya, jadi, kembali lagi, kita, harus, apa ya, jujur, melihat potensi, dengan lahan yang sempit, pengurangannya, luar biasa, DIY, harus menghasilkan, sesuatu, yang, berkualitas, kita, gak mungkin juga, akan selalu, bicara kuantitas, karena Jawa Tengah, Jawa Timur, provinsi lain, luar biasa, makanya, kita harus, apa ya, keluar, dengan standar, kualitas, bukan kualitas, jadi, DIY itu, harus memproduksi, sesuatu yang beda, di dalam beda itu, berarti, masih ada peluang, pasar, intervensi pasar, nah, tadi yang disampaikan, Pak Narsel, JAP, ini, mau, mengadakan, sekolah, kedulai, jadi, ya, dinas nanti, kembali lagi, nanti, kita akan support, kita akan lihat, gitu kan, jadi, terkadang, ide itu, boleh, dari, siapapun, karena, kami juga, tentunya, punya keterbatasan, tapi, malah-kalah, ada ide-ide yang, pasangan yang, sudah, lemtuk, atau, tebok, dan itu, memang, perlu support, dari, kami, mewakili pemerintah, daerah, di bidang, pertanian, tentunya, ini, yang harus, kami lakukan, sekaligus, memanfaatkan, apa ya, famousnya, Jogja, sebagai kota pendidikan, kami kira, langkah ini, mungkin, akan cepat, direspon oleh, masyarakat, secara, luas, jadi, seperti itu, jadi, DY, harus, bicara, kualitas, tidak, bicara, kuantitas, tadi, Pak Sudam, juga mengatakan, nanti, kan, ada, penambahan, luas, tambah, tanam, begitu, Pak Enay, dengan adanya, luas, tambah, tanam, ini, ke depan, ini, harapannya, seperti apa itu, yang pertama, sama, tuh, 2020, dulu, ya, lahan, pengembangan, ke-dili, di Jogja, itu, hanya, sekitar, 2000, tapi, di, 2023, ini, maaf, setelah itu, itu, sekarang, ini, sudah, tambah, menjadi, 5.900, sekian, hampir, 6.000 hektare, ini, kan, sudah ada peningkatan, tidak, mana, kalau kita, berapi-api, nyuluh, ngajak, dampingi, tapi, kembali lagi, tadi, Pak Narsal, sampaikan, kepastian, pasalah, kepastian, harga, jadi, kembali, ya, memang, harga itu, menguntungkan, bagi, petani, itu, ya, jadi, kami berusaha, ya, kualitas, yang dikerjasamakan, ya, Pak Narsal, ini, ada standar mutunya, jadi, tidak bisa sembarang, harapan kami, mana, kalau kemudian, dengan standar mutu, yang diterapkan oleh, JAP, yang mengikat, komitmen, petani, untuk menghasilkan itu, mungkin, harga kedele, secara umum, itu turun, tapi, kedele dengan kualitas, tentu kan, harapannya, harganya bisa stabil, apalagi, dimitrakan oleh, JAP, dimitrakan dengan, perusahaan-perusahaan, hilir lainnya, ya, jadi, diripat, produk yang lain, jadi, tadi, ada gripek, ada pempek, ada tahu, ada susu kedele, ya kan, Pak ya, itu kan, bisa macam-macam, ya, Pak ya, dan yang terakhir, kita mempunyai ide, dan sekarang, baru dicoba, yaitu, membuat, isolat protein, dari kedele, karena kedele, itu, itu, kader proteinnya, paling tinggi, dan aman untuk kesehatan, aman untuk kesehatan, kalau itu, bisa kita buat isolat, selain nilainya tinggi, sehingga, nanti kita beli, ke petani, dengan harga yang lebih baik, ini itu, mengatasi, problem, stunting, karena stunting, itu kan, permasalahannya, kan, diantaranya, diantaranya, adalah, kekurangan protein, sehingga, nanti, isolat protein ini, bagian dari, salah satu alternatif, pemutahan ke masalah itu, tadi kan, Pak Suga mengatakan, tadi, permasalahannya juga, harga pasar, kepastian, harga pasar, harga pasar, gitu ya, nah, kalau dari, dinas sendiri, Pak, bagaimana sih, untuk mendorong, supaya nanti, agar nilai jualnya, itu bisa tinggi, gitu, ya itu, saya matur, tadi, standar kualitasnya, harus ditingkatkan, ya kan, jangan kemudian, oh, mumpung harga tinggi, sasa, enggak juga, berarti, hasil petani, standar kualitasnya, harus singkatkan, caranya apa ya, sejak, dari tadi, benih, ya kan, pengelan, tanah di lapangan, pemupukan, kemudian, processing, pada saat panen, supaya, gelainya itu, enggak rusak, misalnya, meskipun, ada inisiasi, nanti akan kita lakukan, dari mesin, seperti itu, ya, nah, kelemahan-kelemahan, selama ini kan, kalau kita bicara pasar, ya, ini ada tiga, K, kuantitas, kualitas, dan kontinuitas, biasanya, kuantitas itu, mudah untuk, dicapai, dibandingkan, kualitas, kualitas ini, kadang-kadang, sulit, orang itu, kalau wis payu, wis lagu, ono mitra ini, suruh saksai, nah ini, jadi, kuantitasnya harus ada, kualitasnya harus ada, yang terakhir, yang paling sulit, kontinuitas, manakala, petani bermitra, dengan CAP, CAP butuh, per bulan itu, 10 ton, ini kadang, 5 ton, kadang 2 ton, kadang malah, di atas, 10 ton, ya kan Pak, kemampuan, CAP nya juga, terbatas, lah ini, jadi kuantitas, kualitas, kontinuitas, ini harus dijamin oleh, siapapun, pelaku kegiatan, pertanian, kedilai, itu yang harus, harus terkondisi, baik, terima kasih Pak Suga, Mbak Dari mungkin mau nambahkan, Mbak Silahkan, ya, Mbak, begini, jadi, kita bicara bahwa, hari ini, produksi, kedilai, masih, apa ya, rendah, di daerah Semajuk, Jakarta, namun, dengan seperti ini, dengan, hasil produksi yang rendah, ini menjadi sebuah, apa ya, sebenarnya, harusnya menjadi sebuah, motivasi bersama, PR bersama, agar bagaimana, tadi sepakat, bicara, bukan kualitas, tapi, bukan kuantitas, tapi kualitas, jadi, harus bersinergi, dan ini, butuh, komunikasi, dari, berbagai pihak, tidak hanya, dinas pertanian, kalau tadi, bicara, masalah hilirisasi, agribisnis, kedilai, di, kita juga, bicara dengan, yang berhubungan dengan, dinas UMKM, dinas perdagangan, ini, kita bicara seperti itu, sehingga, nantinya, masyarakat ini, untuk meningkatkan, sejahteraan masyarakat, bagaimana, menyiapkan, produksi, kedelai, setelah, ada produksi, ketika sudah disupport, produksi kedelai, menjadi meningkat, nah, ketika, hasil panennya, harganya, secara mentah, itu merendah, ketika ini, diolah menjadi, sebuah bahan pangan, sebuah bahan yang, tadi, bisa menjadi payek, bisa menjadi keripe, bisa, menjadi, apapun, makanan yang di luar, hanya tempe dan tahu, ini kan menjadi, nilainya, menjadi lebih meningkat, sehingga, ini menjadi, sebuah tantangan, ataupun, dorongan support kita, ke situ, Mbak, Mbak Norris, miris, 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 tapi tidak miris, kan, ini, ini menjadi, apa ya, motivasi, ataupun, bagaimana, kita dorong support, bersama-sama, hari ini, tadi, menjadi susu, kedelai, menjadi diolah, pokoknya, diolah, menjadi bagaimana, kedelai ini, dengan harga yang, petani kan, wah males ah, nanam kedelai, karena harganya, ketika panen rendah, tapi, diberikan sebuah pemahaman, para petani, di daerah Maju Jakarta, khususnya, itu bahwa, ayo menanam kedelai, tapi, didampingi, difasiliti, dikawal, bagaimana, hasil kedelai menjadi baik, nah, ketika hasil, kedelai ini menjadi baik, ketika harganya, nyonsewu, rendah, bagaimana memberikan pemahaman, kepada, yo, jangan hanya, didol kedelai, tapi bagaimana, tadi, bekerjasama dengan dinas, untuk bagaimana, masyarakat, entah itu melalui KWT, melalui, kelompok-kelompok masyarakat, untuk bagaimana, kedelai ini, diwujudkan menjadi, sebuah, produk yang lain, empu produk yang, yang unggulan, ataupun produk yang, hari ini diminati, kedelai biasa, nerganeseu, begitu datipe, datirolaseu, itu kan, misalnya kan gini, misalnya, apa tadi, misalnya, kedelai itu sekarang, per kilonya berapa, 12, sekitar ya, 12-an ribu, ketika jadi, keripe, ataupun, kedel, apa, makanan yang lain lah, istilahnya, entah itu nugget, ataupun, menjadi, nilai yang, lebih dari, hanya sebatas 12 ribu, misalnya, contohnya, nah, ini, maka, pastinya, ini menjadi, PR kita bersama, Pak, Pak Sugeng ini, tidak bisa bekerja, bekerja sendiri, ketika kita bicara, bagaimana, kesejahteraan petani, kedelai, bagaimana, kesejahteraan masyarakat, yang berusaha dengan kedelai, pastinya, dibutuhkan, sinergi dengan Pak, Pak, Pak Narso, dalam rangka, bagaimana, ikut, andil, di dalam, mendampingi para petani, ini, untuk juga ikut bersinergi, dan juga harus bekerja sama, dengan, akademisi, untuk bagaimana, memfasilitasi, entah itu, melalui tadi, teknologi-teknologi, yang, akhirnya, bisa, menghasilkan, ataupun, ketika panen, tadi, kalau bicara, pasalah panen, bisa membuat, sebuah mesin-mesin, ataupun, memberikan, apa ya, memberikan, pemahaman, ataupun, memberikan, bantuan, terkait, bagaimana, secara akademisi, apa, alat terbarukan, ataupun, alat-alat, yang bisa, menjadikan, kedelai ini, menjadi, baik hasilnya, nah, setelah itu, baru bekerja sama, dengan, dinas, ketika, bicara dengan, dinas, UMKM, dinas perdagangan, pastinya, berhubungan juga, dengan, bagaimana, nanti, perizinannya, bagaimana, HAKI-nya, bagaimana, merek dagangnya, ini akan berkelanjutan, dan ini harus bersinergi, bersama-sama, tidak mungkin, diselesaikan, hanya Pak, Sugang sendiri, pasti bersinergi, dengan, dinas yang lain, untuk bagaimana, hilirisasi, agribisnis, kedelai di DI ini, menjadi, sebuah, harapan, masyarakat, untuk menjadi, lebih sejahtera, lebih menjanjikan, lebih, apa ya, hari ini, masyarakat, lebih, ingin, ber, ber, apa ya, berkreasi, berinovasi, dengan, bahan baku, kedelai, mungkin itu, Mbak. Terima kasih, Mbak Dari, mungkin Pak Suki, mau menambahkan, sebelum kita tutup, ini, ini, mumpung, tadi, mengenisiasi, 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 kita kan ada istilah, sirupis, jadi, jangan sampai ada, produk, itu, yang kemudian, ada, sisa, sebagai, sama, ya, betul, ya, tadi, Pak Narza juga, menyampaikan, produknya sendiri, bisa, diribatnya, macam-macam, Mbak Dari, tadi, dungun di gua, banyak sekali, bisa jadi ini, jadi itu, nah, tadi, kulitnya, batang kedul, ini, pakan ternak, ini, masih sangat kurang, kalau, saya, bicara ternak, ya, hijauan, HMT, hijauan makan ternak, itu terbatas, itu, mesti akan, menggunakan, selesah, dari hasil tanaman-tanaman, seperti itu, makanya, kemudian, untuk, memberikan, tambahan, penghasilan, bagi, pelaku, apa, petani kedul, tadi, dari terakhir, mengingatkan saya, pada ada satu polisi, yang memang, semua yang diwisahakan itu, dari buah, dari daun, dari batang, bahkan akar pun, itu sebenarnya, bisa, dan pastinya, semua itu, butuh support, dari DPRD, dalam hal tadi, disampaikan oleh Pak Sunar, terkait, bagaimana, payung hukum, sudah kita, terkait, lahan pertahanan, pangan, berkelanjutan, kedilah, adalah salah satu, bagian dari, pangan, yang memang, harus dilindungi, para petani, yang harus dilindungi, kita sudah, secara fungsi kami, di DPRD ini, untuk bagaimana, payung hukum, sudah kita tetapkan, di daerah Semajuk Jakarta, untuk melindungi, para petani, petani apapun, di daerah Semajuk Jakarta, yang selanjutnya, adalah fungsi kami, dalam hal penganggaran, ketika Pak Sugeng ini, bicara masalah program, kegiatan, bagaimana pendampingan, terhadap para petani, khususnya, khusus kedelai, dari berbagai program, pastinya, ketika, muaranya, adalah untuk kesejahteraan, petani khususnya, petani kedelai, pastinya kita akan support, dan ketika, sudah ada perda, sudah ada anggaran, yang akan, digelontorkan, kepada masyarakat, pastinya, fungsi yang ketika, adalah pengawasan, menjadi evaluasi ke depan, apakah, payung hukum, dan anggaran ini, benar-benar, menyentuh, dan benar-benar, mesejahterakan masyarakat, pastinya, ini butuh semua, sinergi, dari berbagai pihak, untuk, mewujudkan itu, dan pastinya, sekali lagi, DPRD akan support, DPRD mengkapresiasi, salah satunya, pihaknya Pak Sunar, dari Java, Argo Prima, yang selama ini, tetap fokus, dalam bagaimana, mengembangkan, khususnya di kedelai, dan semoga ada, Pak Sunar, Pak Sunar, yang lain, di daerah, di maju Jakarta ini, sehingga, para petani, punya jaminan pasarnya, sehingga, nantinya, pastinya, kita lebih akan, apa ya, istilahnya, men-support, lebih, di dalam bagaimana, para petani ini, menjadi sejahtera, baik, terima kasih, Mbak Dari, Pak Sukeng, terima kasih juga, Pak Sunar, sudah hadir, pada malam hari ini, terima kasih juga, untuk pemirsa, yang telah menyaksikan, acara podcast, pada hari ini, saya Norris, Mbak Dari, Pak Sugeng, dan juga Pak Sunar Soyang, hadir, pada malam hari ini, mohon pamit untuk diri, terima kasih, dan sampai jumpa, selamat menikmati, selamat menikmati,